Masuk pertemuan ke-12, sampai minggu depan berarti 13. Minggu depan agaknya masih materi ini karena kalau ini di malam ini kayaknya nggak cukup. Untuk teman-teman yang memang jarang mengikuti kuliah ya sudahlah nanti juga dia sendiri yang mungkin terkendala ketika skripsi harus perbaikan nilain dan lain-lain. Semoga yang selama ini sering masuk masih bisa mempertahankan kredibilitasnya. Tetap sering masuk. Di pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang industri pariwisata. Setelah kemarin kita membahas tentang daerah tujuan wisata, apa saja yang ditetapkan di daerah tujuan wisata, teknik dan macam-macamnya. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang industri pariwisata itu sendiri. Pariwisata sebagai industri selamakin berkembang. Contohnya dengan adanya pembangunan hotel berbagai tipe dan kelas, peningkatan sarana-prasarana pariwisata, dan peningkatan keahlian sumber daya manusia di bidang pariwisata. Saat ini sekolah pariwisata sudah banyak digemari. Saat ini kalau dulu orang mikir kalau kuliah yang pasti sukses itu kalau jurusan teknik atau ekonomi. Sedangkan saat ini sudah banyak seperti sekolah pariwisata, terus sarjana pariwisata juga sudah ada. Jadi perkembangan pariwisata ini dari tahun ke tahun juga sudah mengalami peningkatan. Pada akhirnya memang diperlukan untuk penyesuaian sumber daya manusia yang bisa bergerak di industri pariwisata itu sendiri. Agaknya kalau dinyalain videonya emang putus-putus ya? Iya Bu. Ini putus-putus enggak? Enggak ya? Enggak Bu. Oke. Di Indonesia sendiri pariwisata telah menampilkan peranannya dengan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Di antaranya membuka kesempatan kerja, menambah pendapatan negara, kondisi sosial masyarakat yang lebih baik, dan apresiasi kebudayaan. Saat ini sudah gencar-gencarnya apresiasi terhadap kebudayaan. Karena semakin berkembangnya zaman, apabila kita tidak bisa melindungi budaya kita sendiri, maka tidak menutup kemungkinan budaya-budaya tersebut di perkembangan-perkembangan zaman berikutnya akan mengalami ketertinggalan. Atau mungkin bisa dikatakan juga sudah punah. Karena begitu banyaknya budaya-budaya yang saat ini itu sudah dirasakan jarang ya. Seperti kayak budaya kesenian, kesenian-kesenian di bidang pariwisata itu hiburan jauhnya lucu. Sekarang itu sudah melalui industri pariwisata ini nantinya lah diharapkan kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia, utamanya yang berhubungan dengan pariwisata, bisa terus ditingkatkan, bisa terus ada, dan kalau perlu bisa terus dikembangkan. Sebagai sebuah industri, pariwisata akan berdampak terhadap neraca perdagangan, lingkungan hidup, politik, sosial, dan budaya. Menurut ahli ekonomi, industri pariwisata adalah industri yang menjual pelayanan dan jasa kepada orang yang melakukan perjalanan atau visitors. Oleh karena itu, industri wisata dikenal juga dengan sebutan invisible export. Oke, kita mulai masuk ke materi. Unsur pokok industri pariwisata. Jadi, industri pariwisata dilaksanakan atas landasan prinsip dasar yang bergantung pada 10 landasan atau 10 unsur pokok yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kebijaksanaan yang tepat, terpadu, dan konsisten. Apa saja 10 unsur pokok pariwisata? Nah, di sini ada 10 unsur kalau digambarkan menjadi sebuah diagram. Itu ada kesempatan berbelanja, politik, pemerintah, perasaan, ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak, dan waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga, publisitas, dan promosi, dan sebagainya. Kita bahas satu bersatu dari politik pemerintah. Unsur yang pertama dari industri pariwisata itu adanya unsur politik pemerintah, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap kunjungan wisatawan dan kegiatan pariwisata di suatu daerah yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata. Pemerintah selaku salah satu stakeholder dari industri pariwisata atau salah satu stakeholder pariwisata juga sebagai unsur penting dalam perkembangan industri pariwisata. Politik pemerintah di sini bisa ditunjukkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung meliputi sikap terhadap kunjungan wisatawan luar negeri. Jadi bagaimana pemerintah kita dalam menerapkan pembatasan-pembatasan ataupun kebijakan-kebijakan untuk wisatawan yang datang dari luar negeri untuk mengunjungi sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Sebab politik pemerintah secara langsung ini, sikap pemerintah terhadap kunjungan wisatawan ini pada akhirnya nanti juga akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang hadir atau yang berkunjung ke Indonesia. Apabila sikap terhadap kunjungan wisatawan tidak baik, maka tidak menutup kemungkinan jumlah wisatawan luar negeri juga menurun. Sedangkan apabila sikap terhadap kunjungan wisatawan yang datang dari luar negeri positif, maka dampak yang ditimbulkan bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan dari luar negeri. Sedangkan politik pemerintah secara tidak langsung meliputi situasi dan kondisi yang stabil di dalam negeri. Jadi pemerintah selaku stakeholder pariwisata memiliki peranan secara tidak langsung dengan cara membentuk situasi atau menciptakan situasi dan kondisi di dalam negeri yang stabil. Contoh, situasi dan kondisi dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi keamanan. Seperti yang kita tahu dulu, setelah tragedi bom Bali, situasi dan kondisi di Indonesia itu terhadap industri pariwisata yang ada di Bali mengalami krisis atau mengalami isu kepercayaan tentang keamanan. Jadi ada di beberapa tahun, industri pariwisata yang ada di Bali mengalami penurunan kunjungan wisatawan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena mereka merasa bahwa trauma-trauma yang diakibatkan adanya tragedi bom Bali itu masih sering menghantui. Jadi krisis kepercayaan inilah yang pada akhirnya mempengaruhi angka kunjungan industri pariwisata di Pulau Bali. Oleh dari sebab itu, pemerintah selaku salah satu stakeholder harus bisa menciptakan situasi dan kondisi. Baik secara isu politik, isu ekonomi, maupun isu keamanan agar isu-isu kepercayaan itu tadi bisa dihilangkan sehingga wisatawan yang datang baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia memiliki rasa percaya, memiliki rasa aman yang tinggi untuk berkunjung ke industri pariwisata atau ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Sudah cukup difahami tentang politik pemerintah sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi industri pariwisata peran pemerintah baik secara langsung dan secara tidak langsung sudah cukup difahami. peran pemerintah secara langsung tadi bisa ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan kebijakan pembatasan keunjungan wisatawan luar negeri pembatasan keunjungan wisatawan luar negeri menciptakan situasi dan kondisi yang positif apa? menciptakan situasi dan kondisi yang positif lagi itu kalau menciptakan situasi dan kondisi kan peranannya secara tidak langsung kalau secara langsung yang berhubungan dengan sikap terhadap kunjungan wisatawan luar negeri bisa ditunjukkan dengan bangun fasilitas bangun fasilitas disini lebih ke sikapnya responnya biasanya dari kebijakan-kebijakannya itu bukan ada kebijakan pemerintah yang membatasi kunjungan wisatawan dari luar negeri juga lalu ada aturan-aturan tertentu yang dibuat harus wisatawan dari luar negeri itu harus bawa apa bawa apa seperti itu biasanya mempermudah atau memberikan kemudahan-kemudahan serta memberikan kebijakan-kebijakan terhadap wisatawan luar negeri yang datang berkunjung ke Indonesia utamanya mereka seperti izin-izin untuk tinggal sementara di Indonesia selama melakukan kunjungan wisatawan kemarin kalau nggak salah saat ini itu lagi kencar banget dibahas tentang second home visa jadi wisatawan luar negeri atau warga negara asing yang ingin berkunjung di Indonesia atau ingin menetap di Indonesia bisa dibatasi sampai 5 tahun atau warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing bisa pulang ke negaranya dalam jangka waktu yang lumayan lama yaitu di angka 5 tahun nanti kalian coba cari-cari referensi-referensi atau bacaan-bacaan tentang second home visa karena nantinya itu juga akan berpengaruh terhadap industri pariwisata yang ada di Indonesia next unsur yang kedua yaitu adanya industri pariwisata itu dipengaruhi oleh perasaan ingin tahu dasar hakiki utama yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang hakikatnya ingin tahu segala sesuatu di dalam dan di luar lingkungannya jadi setelah politik pemerintah unsur berikutnya yang ada dalam industri pariwisata yaitu perasaan ingin tahu apabila perasaan ingin tahu dari wisatawan itu sendiri sudah tidak ada maka industri pariwisata sudah dipastikan tidak bisa berkembang sebab orang dengan rasa keingin tahuan yang rendah mereka mobilitasnya juga rendah mereka tidak ingin tahu seperti apa sih industri pariwisata saat ini mereka tidak ingin berpergian atau mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia kenapa akhirnya rasa ingin tahu ini bisa melahirkan kegiatan pariwisata karena dengan adanya rasa ingin tahu pada akhirnya orang-orang melakukan perjalanan dan melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata seperti Bahrul Anam kalau sudah pernah ke pantai Balai Kambang orang di Malang kan masih tetap ingin ke Bali masih tetap ingin ke Bali kan Balai Kambang Balai Kambang lagi udah dari Bali udah dari Balai Kambang ke Bali lagi Bali Kambang nah jadi dengan adanya unsur perasaan ingin tahu maka lahirlah industri pariwisata orang-orang pada akhirnya ingin tahu seperti apa sih Pulau Bali apa saja sih tempat wisata yang ada di Pulau Bali salah satu unsur yang mendasari industri pariwisata selain politik pemerintah ada perasaan ingin tahu yang kedua sifat ramah tamah hasil peninjuan Pacific Area Travel Association atau PATA Indonesia merupakan salah satu Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata yang sangat ramah atau extremely hospitable sifat ramah tamah yang alamiah di berbagai sektor merupakan modal potensial dalam pengembangan industri pariwisata oleh sebab itu karena sifat keramah tamahannya Indonesia sering disebut dengan negara yang masyarakatnya ada di lagunya trio kwet kwet sifat ramah tamah yang dimiliki Indonesia warisan dari masyarakat Indonesia sifat ramah tamah yang diakui oleh dunia dari itu masyarakat Indonesia sering disebut dengan ke gemah ripah lo jinawi gemah ripah lo jinawi jadi itu adalah salah satu modal potensial bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata karena sifat ramah tamah dari masyarakat ini bisa menjadikan salah satu faktor terkuat yang bisa mempengaruhi angka kunjungan pariwisata seperti kalian misalnya ketika kalian datang ke suatu negara kalian tidak tahu bagaimana sifat orang-orangnya kalian belum pernah berkunjung ke suatu negara tersebut apabila kalian datang ke negara itu dan masyarakatnya tidak bersifat ramah tamah apakah kalian akan mengunjungi lagi pasti dalam kegiatan traveling juga akan mengalami beberapa kendala seperti misalnya kalian tanya dari tempat wisata yang satu ini ke sana naik apa ya kalau kalian di luar negeri biasanya orangnya lebih cuek-cuek cuman ditunjukin aja naik bus dengan kode ini tapi kalau orang Indonesia saking ramahnya itu boleh pasti dianterin sampai ke tempat tujuan kalau dia tahu biarpun ya nanti-nantinya ujung-ujungnya juga dimintain ongkos itu Jepang enggak sih Bu lebih ke Jepang di Jepang itu dia sambil menyelam minum air Bu di Jepang itu justru dianterin kalau enggak salah kalau tanya kalau tanya tempatnya gitu sampai dianterin sampai ketemu sama kayak di Indonesia yang enggak aman itu mana ya ada kan negara yang enggak aman untuk dikunjungi seperti Makau Brazil itu tidak ramah untuk wisatawan-wisatawan yang traveler sendiri ya itu biasanya tidak ramah jadi kurang dalam segi keamanan biasanya kalau di Indonesia kan enggak di Indonesia kan kalau ada bule atau ada wisatawan-wisatawan itu setidaknya setidak-tidaknya meskipun enggak diantarkan ke tempat tujuan yang dicari biasanya tetap dikasih tahu lah arah-arahnya misalnya satu unsur yang bisa menjadi modal potensial dalam perkembangan industri pariwisata adanya sifat ramah-tama dari masyarakat sekitar daerah tujuan wisata next jarak dan waktu ini berhubungan dengan aksesibilitas jarak dan waktu terkait dengan keberagaman dan keterkinian berbagai jenis alat transportasi pentingnya efisiensi waktu ketepatan kecepatan dan kelancaran yang harus dipergunakan di pelabuhan pintu gerbang masuk waktu pemeriksaan barang bawaan dan dokumen perjalanan wisata jadi jarak dan waktu atau aksesibilitas ini juga menjadi salah satu unsur industri pariwisata ketika suatu pariwisata dirasa memiliki jarak tempuh yang jauh waktu yang tidak efisien maka industri maka perkembangan industri pariwisatanya sudah dapat dipastikan akan menurun dari tahun ke tahun sebab di era yang sekarang ini dengan pemikiran masyarakat-masyarakat yang sudah mulai sadar akan kedisiplinan waktu yang mulai sadar akan pentingnya efisiensi waktu mereka tetap ingin berpergian atau berkegiatan pariwisata ke suatu tempat yang secara jarak dan waktunya bisa lebih efisien jadi jarak tempuhnya tidak terlalu jauh jadi tidak terlalu makan banyak waktu atau kalaupun jarak tempuhnya jauh dari segi transportasi dan akomodasinya sudah harus cukup mendukung seperti kalau jarak kita mau ke pulau komodo itu kan kalau dari Surabaya jarak tempuhnya jauh tetapi untuk akses untuk transportasinya sekarang sudah ada beberapa perbaikan jadi sekiranya jaraknya jauh tetapi waktu yang diperlukan juga tidak terlalu lama next atraksi atraksi dalam dunia kepariwisataan yaitu segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat atraksi atau objek wisata jadi kalau unsur industri pariwisata sudah harus jelas bahwa objek wisata harus menjadi salah satu bagian dari unsur tersebut bagaimana suatu industri pariwisata bisa berkembang apabila objek wisatanya sendiri tidak ada maka dari itu atraksi yang merupakan salah satu objek wisata atau segala kegiatan yang ada di daerah tujuan wisata yang bisa dikunjungi dan dilihat ini harus ada harus menjadi salah satu unsur yang bisa menjadi patokan untuk mengembangkan industri pariwisata yang ada oke sampai ke atraksi tadi yang pertama unsur yang pertama adalah politik politik merintah merintah yang kedua perasaan ingin tahu tahu yang ketiga terima yang keempat yang keempat akses berita dan waktu akses yang kelima atraksi oke sudah dapat separuh kita bahas separuhnya lagi itu kalian nyatet atau apa sih atau ini rekaman suara bu nyatet bu atau sebenarnya ini tuh ini tuh share screen ini kan cuma saya yang bisa geser-geser kan iya bu kalian gak bisa kan geser-geser gak bisa bisa bu apa di screen screenshot bisa bu oh jadi kamu screenshot ini ya Sandy tinggal tiga jari ke atas ke bawah langsung screenshot atur aja Sandy buat apa juga di screenshot tar juga ada catatannya tar juga materinya dikasih yang penting itu justru catatannya daripada screenshot materinya tapi gak apa-apalah ya masih untung-untung dicatat next yang keenam yaitu akomodasi akomodasi bisa dikembangkan sesuai dengan konsep wisata yang ditawarkan akomodasi bisa bersifat modern back to nature homestay akomodasi dengan arsitektur tradisional dan khas budaya lokal seperti yang kita tahu sekarang ini hotel-hotel bukan cuma berbentuk bangunan bertingkat sudah banyak hotel-hotel yang menawarkan view-view-nya sendiri ada yang view pantai ada yang view perkebunan ada yang view sungai dengan mengangkat tema back to nature karena orang-orang sekarang lebih memilih wisata-wisata yang ada hubungannya dengan alam karena lagi kekinian sekali soal healing jadi mereka menganggap liburan yang bisa dijadikan healing itu adalah liburan-liburan yang ada hubungannya dengan wisata alam atau kalaupun mereka berwisatanya tidak ke alam ya minimal hotelnya bisa menyatu dengan alam jadi akomodasi ini yang dikembangkan sesuai dengan persepsi atau permintaan pasar juga menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi perkembangan industri pariwisata seperti hotel-hotel yang ada di Surabaya yang sudah hotel-hotel lama yang bangunannya bertingkat di pusat kota itu sekarang sudah menurun untuk ketertarikan atau sudah menurun orang-orang yang menunjungi atau yang menginap di hotel-hotel tersebut karena ya itu mungkin mereka sudah pesan dengan tempat-tempat atau akomodasi-akomodasi yang bertemakan view kota kalau dulu karena ingin melihat perkembangan kota hotel-hotel tersebut masih cukup masuk kalau di zaman saat ini yang cukup digemari yaitu mungkin akomodasi yang berhubungan dengan alam atau back to nature nah dari pembahasan-pembahasan industri pariwisata ini kalian harus pahami dulu satu persatu unsurnya sehingga ketika nanti di pertemuan berikutnya saya kasih tugas kalian itu sudah tahu ketika kalian nantinya disuruh menjadi seorang pengusaha yang bergerak di industri pariwisata kalian akan membuat gambaran pariwisata seperti apa itu sudah ada gambarannya seperti akomodasi yang sekarang ini lebih banyak dikunjungi itu yang seperti apa sih yang selanjutnya pengangkutan pengangkutan di industri pariwisata berhubungan arah dengan aksesibilitas jalan menuju tempat wisata dan alat transportasi yang terpenting mengenai pengangkutan dalam industri pariwisata adalah ketetapan rencana jadwal perjalanan yang teratur jadi pengangkutan di sini adalah transportasi yang digunakan menuju tempat wisata atau aksesibilitas yang bisa dipakai di jalan menuju tempat wisata ada kan biasanya tempat wisata alam misalnya parkirnya di sini wisatanya masih naik kemana ada kan modal pengangkutannya gunung muria bu di mana gunung muria gunung muria itu jalan muria itu 29 yang naik tangga itu ada yang pakai naik tangga ada yang pakai gojek emang bisa kan ojek 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 bukan ojek ojek pakai supaya dapetnya sendiri bu ingin itu tapi sabuk pakai mario terus ada juga ini kok wisata alam apa tuh kalau kalian ke Ijen gunung Ijen itu kan kalau naik ada ini kan ada yang itu loh kayak bapak bapak gitu ngangkut lerang itu bu naik tandunya bukan belerangnya kalian juga bisa naik itu naik belerangnya naik bapak-bapaknya itu loh naik apa sih bapaknya biasanya jadi bapaknya dinaikin bapak-bapaknya biasanya bawa apa sih itu yang biasanya ada dua yang cuman-cuman kerajaan itu apa ya apa namanya itu ya bahasanya apa itu ya tandu tandu ada kan di beberapa wisata alam itu yang orang-orang kerjanya juga buat menandu wisatawan-wisatawan yang mungkin males atau mungkin karena jarak dari tempat mereka menitipkan atau dari jarak mereka parkir ke tempat wisatanya itu jauh biasanya kan ada tuh yang menawarkan jasa menuju tempat wisata apa biasanya ada juga yang menyewakan etv biasanya kalau di pantai dokar bu dokar gimana wisata mana maleoburo bu oh maleoburo orang kritis oh iya sih ya orang kritis orang kritis masih ada maksudnya delman-nya masih ada atv delman bukannya bukannya udah etv etv masih ada boleh masih boleh masih masih ada ke pinggir pantainya itu boleh bisa oh saya udah lama sekali ya gak ke parang kritis terakhir kesana SD sekarang kan pantai di Jogja bukan cuman parang kritis kan sekarang yang di daerah Gunung Kidul kan kayak pantai Indrayanti pantai Sunda yang satu jalur nantinya akan ke apa itu modelnya kayak beach club gitu itu kalau di Bali bukan di yang Gunung Kidul itu kayak beach club si Indrayanti itu kan kayak beach club gitu kan Indrayanti itu satu jalur sama wisata apa tuh yang goa oh goa pindul goa pindul dengan juga di daerah Gunung Kidul atau pengangkutan itu contohnya kalau kalian naik apa itu tuh atau bu ke promo itu promo ada di Gunung Merapi juga ada loh wisata offroad Merapi saya pernah wisata offroad Merapi itu kayak baliknya pusing oleh bantuan dirma Mbak Marijan itu salah satu ada memang loh iya waktu offroad Merapi itu kan melihat-melihat itu keatasnya tuh yang waktu itulah hari yang terakhir itu berapa itu 2017 2017 atau 2017 2017 2011 yang Mbak Marijan gak ada itu 2007 bu maksud 2007 sih 2007 saya SMP ya 2011 2007 ya wis lah gak usah membahas Mbak Marijan semoga Mbak Marijan tenang disana ya intinya pengangkutan disini paham kan bedanya aksesibilitas jarak dan waktu terus disini pengangkutan selain pengangkutan yang dipakai menuju ke tempat wisata juga transportasi yang dipakai transportasi kalian menuju tempat wisata misalnya dari Surabaya ke Jogja naik apa kan gak mungkin naik pengangkutan bapak-bapak yang bawa tandu itu kan nah intinya pengangkutan itu transportasi yang dipakai baik itu dari rumah menuju ke tempat wisata maupun dari tempat parkirnya menuju ke objek wisatanya itu sendiri jadi nanti tolong dibedakan nah kalau Sandy screenshot ini tanpa mencatat poin pentingnya tar UTS sama dia itu dipakai transportasi yang dipakai dari rumah menuju ke kota atau menuju ke daerah tujuan wisata Sandy jawabnya pakai tandu bapak-bapak sayangkan tandu Sandy dari Surabaya ke Jogja jadi difahami ya konsep pengangkutan ini ya next harga 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 jadi harga di sini faktor harga baik untuk barang dan jasa pariwisata maupun ongkos perjalanan merupakan faktor penting dalam menarik minat wisatawan jadi harga di sini bukan hanya harga harga tiket masuk menuju tempat wisata tetapi harga atau biaya-biaya juga yang harus diperhitungkan ketika kita melakukan perjalanan wisata contoh misalnya biaya peminapan biaya transportasi terus harga tiket masuk biaya makan biaya membeli oleh-oleh sandy kamu kalau liburan suka beli oleh-oleh enggak enggak lah orang sandy main ke telaga sarangan aja memanfaatkan link temannya yang kerja ya sand jadi harga-harga di sini itu maksudnya oleh-olehnya beli di tempat lain kalau tempat wisata mahal masuk masuk pantas sih kalau kamu masuk manajemen itu ilmu manajemennya bagus dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin tetapi untuk di manajemen pariwisata berarti sandy tidak mendukung perkembangan industri pariwisata pasti apa pasti ya pasti Pak Pia patok masalah kondisi ekonomi kalau di tempat wisata makanan dua kali lipat di dalam tempat wisatanya tapi kan biasanya biarpun di tempat lain juga masih satu kota sandy misalnya kamu membeli Pak Pia kan harus yang di sekitaran Borobudur kamu di pasarnya tempat di kempol kelepon ada Bu Pia Bu ada sekarang Surabaya Bu di mempol mempol satu jalan itu khusus produksi Pia semua itu yang orang juga ada yang Beji yang arah masuk tol itu bukan yang dari Pasuruan kota itu masuk tol mana dari Malang Malang kan kalau ke Surabaya masuk tol di apa itu tol singasari gempol belum apa sebelumnya porong itu orang menjad kiri jalan ada kampung Pia jadi sekarang sendi liburan ke Jogja beli papianya diporong masuk masuk nggak apa Pak karena biayanya udah cukup sama sendiri buat beli tiket masuk buat biaya makan ya sen jadi kalau kalian nanti membuat tugas seputar industri pariwisata harga ini juga harus diperhatikan jadi sekiranya kalian bisa menarik kunjungan wisatawan entah dari harga menuju tempat wisatanya harga penyesuaian harga oleh-oleh terus pengaturan harga di tempat objek wisata jadi unsur ini harus dipelajari satu persatu next fasilitas dan promosi publisitas dan promosi publisitas dan promosi sama dengan kampanye kepariwisataan yang didasarkan atas rencana atau program yang teratur dan berkelanjutan yang terpenting dalam kampanye pemasaran pariwisata adalah setiap aspek yang dipromosikan untuk dijual harus sesuai fakta jadi ketika kalian mempromosikan industri pariwisata jangan sampai gambar hotelnya bagus ketika datang kesana ternyata itu adalah bangunan rumah tua yang angker yang biasanya efek kamera efek kamera tapi juga enggak gitu banget ya kalau itu namanya penipuan jangan sampai ketika disana back to nature itu pemandangan hotelnya itu menghadap ke air terjun ketika disana ternyata cuma pancuran kecil jadi di dalam tergantung yang itu konsep bu apa tergantung angle itu keperluan foto ya seperlu-perlunya foto ya Sandy kalau awalnya itu di brosurnya bentuknya air terjun disana pancuran mana yang buat foto jadi ketika melakukan publisitas dan promosi industri pariwisata yang harus diperhatikan adalah aspek yang dipromosikan harus sesuai dengan kenyataannya kalau apa yang dipromosikan sesuai dengan fakta maka yang diperoleh adalah yang diperoleh adalah kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan ibarul anam pinter alhamdulillah alhamdulillah padahal kemarin nongkrong ya kemarin baru anam kuliahnya kemarin itu di depan kos bu soalnya di dalam putus-putus bu sinyalnya jelek kamu ngekos ya iya bu dan yang selanjutnya yaitu kesempatan berbelanja kesempatan berbelanja dalam industri pariwisata identik dengan kesempatan untuk membeli souvenir di daerah tujuan wisata jadi usahain kalau membeli souvenir sesuai dengan tempat asalnya ya Sandy jangan kayak tadi wisata harusnya beli papia patok di Jogja Sandy belinya di Borong tar ngakunya ini papia Jogja ke teman-temannya ke tetangga-tetangganya ini kasih papia Jogja karena dengan adanya kesempatan berbelanja ini kita bisa menghitung pendapatan yang diperoleh dari adanya industri pariwisata itu seberapa besar dan pengaruhnya terhadap ekonomi di daerah tujuan wisata itu seberapa besar makanya di sini kesempatan berbelanja kita masukin sebagai salah satu unsur industri pariwisata tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar dampak terhadap ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat sekitar maupun dampak secara ekonomi di daerah tujuan wisata itu seberapa besar oke berarti sudah sampai ke 10 tadi yang kelima pertama yang pertama apa politik pemerintah politik pemerintah terus ingin tahu yang ketiga yang keempat jarak atau aksebilitas yang kelima atraksi 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 atau segala sesuatu yang ada dalam atau segala sesuatu yang berada di tempat wisata yang dapat dinikmati atau ditunjungi yang keenam akomodasi akomodasi yang ketujuh pengangkutan atau yang terkait transportasi menuju tempat wisata yang keelapan harga 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 yang ke sembilan publisitas atau promosi yang sesuai makta yang ke sepuluh kesempatan untuk dilanjut kenapa kesempatan berbelanja menjadi salah satu unsur perkembangan industri pariwisata karena ketika nilai uang yang ditukarkan dengan cindera mata di sekitar itu menunjukkan tingkat keberhasilan objek wisata atau pariwisata industri pariwisata di daerah tersebut secara secara uang ekonomi secara ekonomi oke good sekarang sudah jam setengah sepuluh lebih oh iya jam setengah sembilan mau sampai setengah sepuluh ntar saya dicari nama kelas sebelah satu kalau dengan proposal satu satu dua tiga kapan bimbingan proposal masih lama kan oh bahrul kamu bukan mahasiswa saya minggu depan saya liha kartika liha kartika sudah pengajuan judul wuh 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 amaging judulnya sudah saya ACC dia udah bikin konten kalau judulnya amin 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 kita ketemu pas wisuda ya amin amin kita ketemu minggu depan ding terima kasih kalian masih ada mata kuliah lagi ada bu selamat melanjutkan materi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati